Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib ijayanto Kali ini kita akan membahas tema Saat kamu sudah tidak pernah lagi memikirkan mantan Itu tanda mantan selalu memikirkan kamu Ya Jadi ya Allah menciptakan alam semesta ini dalam keseimbangan Ya Semuanya punya perannya masing-masing Semuanya berjalan Ya Pada lintasannya masing-masing Dan tidak saling mendahului Semuanya berbagi peran Kan begitu ya Bumi Dengan planet-planet yang lain Berputar mengelilingi matahari Kan tidak panah-pan Cepat-cepatan Maka kita yang berada di dalam planet bumi Itu bisa menikmatinya Menikmati keseimbangan tadi Kita menemukan satu tahun 365 hari Ya Menemukan satu hari, satu malam, 24 jam Karena apa? Karena bumi Tidak balapan dengan planet-planet yang lain Pengen cepat-cepatan Lepon juga tuh Kalau kemudian bumi berpikir ya Ah cepat-cepatan sajalah Balapan dengan Merkurius Dengan Venus Dan lain-lain Agar apa? Biar bisa cepat istirahat Ya Wah kita yang ada di dalam bumi Jadi repot nanti Nah Jadi ya Kita bisa melihat contoh-contoh ya Yang tersebar di alam semesta Bahwa segala sesuatunya itu Semuanya berada dalam Keseimbangan yang sempurna dan teliti Ya Bagaimana Setiap tahun kan Ada saatnya Musim panas Ada saatnya musim hujan Kalau di negara-negara Eropa Ada saatnya musim panas Musim semi Kemudian musim dingin dan seterusnya Tetapi selalu seimbang Ada saatnya hangat Panas matahari penuh Tetapi ada saatnya dingin Itu namanya Keseimbangan Ada siang Ada malam Ada laki-laki Ada wanita Semuanya berada Berada dalam keseimbangan Nah Sekarang ya Bagaimana Anda dengan mantan Anda dengan mantan juga berada dalam keseimbangan Karena itu ya Ketika Anda selalu memikirkan dia Maka Dia Tidak pernah memikirkan Anda Kenapa? Keseimbangan Ya Kalau Anda Mikirin dia Dan dia juga Memikirkan Anda Maka tidak akan pernah berpisah Tidak akan pernah Jadi mantan Dia akan berpikir Aduh kalau saya Berpaling Kasian Dia sudah berkorban Segalanya Untuk saya Tabungannya saja Sampai habis Agar kuliah saya Bisa beres Saya harus balas budi Kepada dia Tidak akan pernah Jadi mantan Ya Kalau Anda Memikirkan dia Dan dia juga Memikirkan Anda Kenapa sampai jadi mantan Tadi Anda Memikirkan dia Dan dia Jadi tidak pernah Memikirkan Anda Tetapi Ketika Anda Memikirkan dia Itu menunjukkan Bahwa energi cinta Itu ada selalu Jadi energi Itu selalu ada Cuman pindah-pindah Atau berubah Bentuk saja Kalau dulu 50-50 Cinta Anda 50% Cinta mantan 50% Bersatu Sekarang Cinta di hati Mantan 0% Cinta di hati Anda 100% Jumlahnya Masih sama-sama 100% Cuma di Anda Semua Ya Energi ini Akan terus ada Dia hanya akan Berpindah Dari Anda Kemantan Dari mantan Ke Anda Terus seperti itu Ketika Anda bisa Mengurangi Mengurangi berfikir Mengurangi berharap Kepada mantan Harapan itu bisa Anda kurangi Jadi 50% lagi Maka Mantan akan Mulai mencintai Anda Dengan energi Yang sama Besarnya Dengan Anda Kalau Anda Bisa kurangi 50% Seperti dulu Kalau sekarang kan Aduh Ya Pokoknya Pengen banget Dengan mantan Ketika bersama dulu Kan gak begitu Begitu banget lah Kadang Bosen juga kan Kadang Jenuh juga kan Kadang Marahan juga kan Kadang Kesal juga kan Dulu ketika Bersama begitu Tetapi ketika Berpisah Yang ada cuman Harapan 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 Maka cintanya Jadi 100% Mantan gak pernah Mikirin kita Tetapi ketika Anda mencintainya Dengan Biasa Biasa Saja Ya Maka Disitulah Dia akan Mulai Mencintai Anda Apalagi Kalau Energi Cinta Di dalam Hati Anda Bisa Anda Hilangkan Anda Pindah Secara Otomatis Kedalam hati Mantan Maka Saat Anda Tidak Lagi Memikirkan Mantan Ya Maka Saat Itulah Mantan Akan Selalu Memikirkan Anda Kenapa Sebelum Kita Jawab Jangan Upaya Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribenya Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Mendapatkan Pemberitahuan Selalu Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Dengan Subscribe InsyaAllah Hati Kita Selalu Terhubung Dengan Subscribe InsyaAllah Apapun Yang Anda Lihat Apapun Yang Anda Dengar Melalui Channel Kesayangan Kita Ini Akan Menjadi Ilmu Yang Merkah Dan Manfaat Dunia Akhirat Untuk Anda Ya Amin Nah Kenapa Jawabannya Ya Karena Jadi Seluruh Energi Yang Ada Di Hati Fikiran Anda Ketika Anda Melupakan Atau Berhenti Memikirkan Dia Anda Mencari Berbagai Kegiatan Kesibukan Sehingga Anda Tidak Lagi Menghabiskan Waktu Memikirkan Dia Maka Saat Itulah Energi Cinta Yang Saat Ini Membuat Anda Lelah Itu Akan Bergeser Otomatis Kepada Mantan Saat Anda Tidak Lagi Memikirkan Mantan Saat Itulah Mantan Akan Selalu Memikirkan Anda Ya Nah Karena Itu Kalau Kita Terus Memikirkan Mantan Kan Sayang Waktunya Apakah Kemudian Dengan Kita Memikirkan Mantan Itu Kita Mendapatkan Kebaikan Malah Jadi Tambah Sedih Terus Kan Karena Karena Itu Yang Perlu Kita Lakukan Sekarang Adalah Fokus Kepada Kepada Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Bekal Kita Menuju Akhirat Nanti Orang Yang Fokus Kepada Akhiratnya Maka Itu 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 Memberikan Manfaat Tetapi Memikirkan Mantan Tadi Kan Sayang Karena Manfaatnya Tidak Ada Yang Ada Apa Jadi Tambah Sedih Terus Kebayang Terus Ingat Terus Sedih Karena Membayangkan Dia Jalan Dengan Orang Sering Kita Bahas Ya Kalau Memang Pengen Bayangkan Bayangkan Yang Bayi Aja Dia Balik Kepada Anda Selesai Ini Sudah Bayangkan Karena Tadi Melihat Akun Media Sosialnya Dia Dengan Orang Lain Wah Udah Kebayangnya Macem-macem Dia Jalan Kesana Kemari Dia Disentuh Orang Ketiga Akhirnya Kita Nani Sendiri Kan Jadi Waktu Kita Sia Sia Karena Itu Kalau Anda Ingin Mantan Memikirkan Anda Anda Harus Memikirkan Bagaimana Agar Menjadi Orang Yang Selamat Dunia Akhir Ya Maka Kita Diajarkan Lau Ganati Dunia Min Zahabi Yafna Seandainya Dunia Adalah Mas Yang Akan Fana Dan Akhirat Adalah Tembikar Yang Kekal Abadi Maka Tentu Saja Seseorang Wajib Memilih Sesuatu Yang Kekal Abadi Daripada Emas Yang Fana Padahal Akhirat Adalah Emas Yang Kekal Abadi Dan Dunia Adalah Tembikar Yang Fana Ya Akhirat Artinya Apa Kalau ingin Selamat Akhirat Ya Solatnya Harus Bagus Puasanya Harus Bagus Sedekah Harus Bagus Kemudian Seluruh Ibadahnya Bagus Dan Muamalahnya Juga Harus Bagus Kan Begitu Akhirat Itu Adalah Emas Mantan Itu Adalah Tembikar Tapi Sayangnya Yang Kita Fikirkan Tembikar Terus Kita Tidak Pernah Atau Jarang Sekali Berfikir Untuk Meraih Emas Akhirnya Apa Akhirnya Emas Tidak Dapat Tembikarnya Juga Tidak Dapat Tetapi Ketika Yang Anda Fikirkan Akhirat Yang Anda Fikirkan Adalah Bagaimana Caranya Meraih Emas Meraih Yang Terpengar Maka Orang Yang Punya Emas Dia Akan Bisa Beli Tembikar Orang Yang Punya Tembikar Dia Tidak Bisa Beli Emas Karena Harga Emas Maha Ya Fokus Akhirat Maka Mantan Yang Akan Memikirkan Anda Insyaallah Dengan Isin Allah Dengan Pertolongan Allah Ketika Kita Menjadi Orang Yang Baik Yang Allah Ridu Kepada Kita Mantan Akan Datang Dengan Sendirinya Kepada Kita Insyaallah Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.